Intro So masih dilayangkan oleh komposer Erwin Agam kepada Triswaga dan Jinny Dinjidan yang meng-cover sekaligus memonetisasi lagu Pemas Antaran Bukan tanpa alasan Erwin Agam merasa dirugikan dengan tindakan Triswaga dan Jinny Dinjidan yang meng-cover lagu tanpa injin Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka yang memakai lagu tanpa injin disebutkan pelaku pembacakan Ujar Kuasa Hukum Erwin Agam Arianto Menurut Arianto, Triswaga dan Jinjidan terancam bidana 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar Bidananya 8 tahun dan dendanya sebesar 1 miliar lebih Lantaran ada 10 lagu yang di-cover oleh Triswaga dan Jinny Dinjidan Arianto mengatakan tuntutan denda meningkat menjadi 10 miliar Kalau untuk melakukan gugatan perdata, kami memintakan dirugi Kerugian material 10 miliar dari 10 lagu yang di-upload dengan viewer 1 juta sampai 15 juta Dengan semasi ini, pihak Erwin Agam berharap bisa memberi peringatan kepada para youtuber meng-cover lagu tanpa injin Ini peringatan juga kepada youtuber-youtuber peng-cover Wajib meminta injin dan mendapatkan lisensi Sesuai Undang-Undang Hak Cipta Terkait hal itu, beberapa netinjen ikut memberikan komentar dan respon yang beragam Kuih 7 biar jadi pembelajaran juga buat para peng-cover Keren sih, semoga musik berjaya lagi Bagus untuk memacu kreativitas musisi generasi sekarang Terima kasih telah menonton!